Hai guys, balik lagi barangku Dika Banyak banget kemarin yang tanya Bang, mending beli handphone second Ataupun mungkin beli handphone baru Jadi aku disini tidak menjawab Kalian harus beli second Ataupun mungkin kalian harus beli baru Karena disini saya ingin menjawab Keuntungan kalian beli handphone baru Maupun beli handphone bekas Ataupun second Jadi disini aku pengen kasih Tahu buat teman-teman yang mungkin Belum paham dengan Garansi ataupun keuntungan Sama kekurangan kalian beli baru Sama second Dan disini aku akan bahas tentang semuanya Jadi ini adalah Aku barusan beli Redmi 9C ini Ini dia jual itu Pembelian baru satu mingguan Dan dia harus jual Gak tau kenapa dengan alasan apa Aku juga gak tau Jadi disini aku ingin bahas Tentang kalian beli baru Jadi kalau keuntungannya Kita bahas tentang keuntungannya langsung Kalau kalian beli baru Kalau kalian beli baru Yang pastinya ini handphone masih tersegel utuh ya teman-teman Dan keuntungan kalian Yang pertama kalian merasakan handphone Benar-benar baru fresh Tidak pernah dipakai Ataupun tidak pernah bekas jatuh Kena air Kena air Ataupun mungkin Apa ya Kena virus Ataupun mungkin lain-lain Lacat-lacat Ataupun jamur Itu yang pertama kalian dapatkan Untuk keuntungannya Dan yang kedua Yaitu kalian mempunyai keuntungan Kayak garansi Jadi kalau kalian beli baru ini Kalau belinya di toko handphone offline Itu biasanya ada garansi toko 1 minggu Jadi kalau ada apa-apa sama handphonenya Ada garansi toko nya Garansi baru Kalau tidak salah itu 1 minggu Dan ada garansi dari pabriknya Itu 1 tahun Itu untuk produk Realme Oppo Vivo Xiaomi pun juga gitu Sama Samsung kayaknya Tapi kalau untuk di Oppo Vivo Realme Itu ada garansi tambahan lagi Yaitu garansi yang namanya software Kalau tidak salah Jadi kalau kalian lupa sandi Ataupun lupa pola ya teman-teman Itu kayak seperti inilah contoh Jadi aku punya handphone yang aku pola Nah Kalau handphone kalian itu Oppo Vivo Realme Ataupun Vivo OPPo Realme Ya 3 kalau tidak salah Itu kalau ini lupa Jadi ini kalian bisa bawa ke service center Dengan catatan kalian harus mempunyai Dosebook Dan kartu garansi masih ada Itu gratis seumur hidup Jadi walaupun handphone kalian ini Sudah berumur 5-10 tahun Selama perusahaan ini masih berdiri Itu kita ada gratis yang namanya itu Buat nge-flash Jadi kita dikasih gratis beda Kalau handphone yang lainnya Mungkin kita harus bayar Untuk biaya flashnya Jadi itu nilai tambahan juga Jadi yang pertama tadi Kita menemukan handphone baru Yang kedua kita Mendapatkan keuntungan dari Konter tersebut ya Konter 1 minggu Dan yang ketiga itu Kita mendapatkan dari Perusahaannya tersebut Mungkin itu ada 3 itu ya teman-teman Dan kalau Kerugian untuk kita membeli baru Biasanya kan daripada beli second Daripada beli second kan harganya lebih murah Jadi mungkin di harganya saja sih Kalau kalian beli baru itu Kelihatan murah Dan kalau kalian jual Entah itu kalian Pasti ada yang merasakan ya Kalian hari ini beli handphone baru Kalau ada kalian bisa komen Terus kalian nanti siang Ataupun nanti sore lah Kalian sudah bosen dengan infonya Pasti kalau kalian jual itu Turunnya drastis banget Percaya nggak? Itu kita bahas di harga 1 jutaan Ini saja Aku barusan beli ini di harga 1 jutaan Ini turunnya sudah 300-400 ribuan Kalau kalian belinya di harga 2 jutaan Itu semakin mahal handphone kalian Semakin turun nilainya Jadi semakin murah Ataupun kerugian kalian semakin banyak Apalagi kalau kalian beli yang harganya 5 jutaan Terus kalian bosen dan kalian jual Walaupun mungkin setengah jam Kalau ini sudah dibuka segel seperti ini Ini harganya sudah murah banget teman-teman Percaya Itu bisa turun sampai 800-1 jutaan Kalau harga handphone itu di atas 5 jutaan Jadi kalian sudah rugi Segitu banyaknya Tapi kalian kalau beli baru Yaitu tadi keuntungannya Dan kerugiannya Yaitu pasti ada keuntungan dan kerugian Terus kita bahas yang kerugiannya Jadi kita Kalau kalian nggak percaya Aku barusan beli ini Ini keadaannya masih baru banget loh teman-teman Ini masih 1 minggu nggak ada Dan ini harga barunya Yaitu ini Kita cek Nota pembeliannya Yaitu ini di salah satu toko di Tulong Agung Ini Lurnas BRP3 Stasiun Jadi salah satu toko terbesar di Tulong Agung Dan dia belinya itu Bulan 8 tanggal 18 Dan sekarang tanggal 26 Jadi ya semingguan lah ya Ini dia belinya 1.650.000 Dan aku barusan beli ini Di tempatnya orangnya ini yang jual Itu rata-rata jualnya cuma 1.300.000 Jadi sudah rugi Rp350.000 Itu di harga 1 jutaan Nanti kalau kalian semakin mahal Itu kerugian kalian semakin banyak Dan kita langsung bahas yang second ya teman-teman Jadi kalian paham ya Kalau kalian beli baru itu Keuntungannya seperti itu Kalian dapat garansi Kalian dapat handphone yang fresh banget Yang masih baru Mungkin teman-teman kalian belum punya Kalian sudah punya terlebih dahulu Atau gimana ya Tapi kalau beli second Kita akan bahas yang second Keuntungan kalian beli second Yang pertama pasti di harganya Jadi kalau kalian beli baru Contoh ini harganya Rp2.000.000 Kalau kalian beli second Itu mungkin di Rp1.500.000 Sampai Rp1.600.000 Ya teman-teman Dan kalau kalian beli second Kalau cuma budgetnya mungkin Rp1.000.000 Sampai Rp2.000.000 Kalian bisa beli handphone second Yang minimal sudah dapat RAM 4 Tapi kalau kalian beli baru Itu belum tentu kalian dapat RAM 4 Mungkin masih RAM 3 Apalagi di bawah Rp2.000.000.000 Tapi kalau kalian beli di bawah Rp2.000.000.000 Kalau kalian belinya second Rata-rata sudah dapat RAM 4 Percaya Karena sekarang Kayak seperti handphone Oppo Yang dulu Oppo A7 Oppo F9 Vivo mungkin Vivo Y12 Mungkin Y15 Itu harganya sudah di bawah Rp2.000.000.000 Redmi Note 8 Itu sudah di bawah Rp2.000.000.000 Teman-teman Jadi keuntungan kalian Dengan harga yang mungkin cukup murah Kalian sudah mendapatkan Spek yang mungkin kalian inginkan Cuma Kita bahas untuk kerugiannya ya Tadi keuntungannya kan sudah kita bahas Mengenai tentang harga yang lebih murah Dan kita mendapatkan Spek yang kita inginkan Jadi kita mendapatkan Spek dengan harga murah Dengan kamera yang mungkin cukup bagus Daripada kita beli baru Dan kita akan bahas Tentang kerugian Kalau kalian beli second Jadi kalau beli second itu Ada dua tipe Kalian beli secondnya itu Yang baru fresh seperti ini Jadi maksud saya baru fresh itu Baru keluar bulan ini Mungkin pemakaiannya masih Di dalam satu bulan Maksimal dua bulan Dan yang kedua Yaitu tipe yang kalian beli second Tapi yang keadaan Yang sudah lama dipakai orang Ataupun yang mungkin pengeluaran terlama Nah untuk kerugian yang pertama Yaitu kita bahas yang barusan Ini Jadi kalian mungkin ada kelecetan Untuk handphone-nya Gak tahu itu bekas jatuh Ataupun mungkin bekas Kena air kan kalian gak tahu Cuma Keuntungan kalian Kalau barusan beli gini Ini kan garansinya masih jalan ya teman-teman Jadi kalau ada apa-apa Ada nota Ada ini Jadi ini masih kita bisa garansikan Soalnya ini garansinya satu tahun Dan ini masih berjalan Cuma satu minggu Jadi garansinya sudah berjalan satu minggu Jadi kita masih mempunyai Sebelas bulan Untuk garansi handphone ini Ini kita kalau beli Handphone yang mungkin Second fresh ya Seperti itu Keuntungannya Mungkin kerugiannya ya Kayak Apa ya Ya garansinya sudah jalan Mungkin lecat-lecat itu Tapi kalau untuk yang fresh gini Jarang sih minusnya Kalau untuk kenormalan Nanti juga bisa digaransikan Kalau ada apa-apa Mungkin yang agak Apa ya Yang agak meragukan itu Kalau kalian beli handphone Yang mungkin pengeluaran cukup lama Ya teman-teman Contoh seperti Samsung ini Samsung ini kan cukup lama banget ya Pengeluarannya Dan mungkin kondisinya sudah Nggak bagus lagi Nah pasti kalau handphone-handphone Yang lama seperti ini Sudah ada Seperti ini Minusnya disitu teman-teman Walaupun kita mendapatkan handphone Yang Dibilang cukup murah Daripada beli baru Mungkin ini barunya dulu Di 2 juta sampai 3 juta Terus kita beli secondnya Ini cuma 500 sampai 600 ribu Kita hemat 2 juta lebih Tapi kita mendapatkan handphone Yang seperti ini Kondisinya Dan depannya mungkin sudah pecah Seperti ini ya Ataupun mungkin sudah Nggak bisa speakernya Ataupun lain-lain Buat teman-teman yang Mungkin nggak bisa ngecek Ataupun mungkin kurang paham Dengan handphone Dan kalian harus COD Dengan si penjual handphone Kalian harus ngajak teman Maksimal ngajak teman Satu orang yang bisa ngerti handphone Soalnya banyak juga Yang jualan handphone itu Ada yang bagus-bagus bener Ada juga yang Tipe kedua Yaitu tipe jahat Jahat itu Kalian nggak tahu Kalau handphone ini sebenarnya Dari rumah Nggak bisa dipakai headset Mungkin baterainya ngedrop Ataupun mungkin Kameranya sudah tidak berfungsi Banyak kok yang gitu Mungkin ada salah satu dari kalian Kalian bisa komen juga Di kolom komentar Biar menambah pengetahuan Yang mau beli handphone second Jadi mungkin itulah Kekurangan dan kelebihan Dari kalian beli second Aku tidak serangkan Kalian harus beli baru Ataupun beli second Ya teman-teman Ya sebenarnya Kalau ada uang sih Kalian harus Mending beli yang baru aja Kalau kalian itu Orangnya Nggak cepat bosen Tapi kan Nggak mungkin ya Kalau kalian beli baru Seperti ini Kalian nggak bakal Upgrade kan Nggak mungkin Soalnya Setiap bulan itu Pasti ada Pengeluaran handphone Entah itu dari Oppo Realme Samsung Vivo Oppo Xiaomi Redmi Huawei Mungkin Honor Ataupun Asus Pasti mengeluarkan produk Terbarunya Dan kalian Kalau tetap di handphone Yang lama Kalian pasti nanti Ketinggalan sama Teman-teman kalian Nah mungkin disitu sih Kekurangannya Kalau kalian beli baru Kalau kalian Mungkin Kayak raya Mungkin kalian Orangnya royal Ya nggak apa-apa sih Tapi kalau orang yang Mungkin budgetnya Cukup-cukup saja Mungkin untuk gajinya juga Mungkin Cukup-cukup saja Mungkin Kalau saran saya Mending beli bekas saja Yang kondisinya seperti ini Masih satu minggu pemakaian Mungkin satu bulan pemakaian Dua bulan pemakaian Itu wajar banget Mending kalian beli Harga Harga second Dan Untuk kualitas handphonenya Juga masih Baru banget Dan garansinya Juga masih jalan Ya teman-teman Kalau aku sih Aku pribadi Ya aku pribadi Soalnya aku senang Guntaganti handphone Jadi aku punya handphone Banyak banget teman-teman Seperti ini ya Seperti ini Jadi aku punya handphone Banyak banget Di rumah itu ada Beberapa puluh Ya mungkin yang Senang koleksi ya Dan kalau aku beli baru Kalau nggak Kebutuhan Konten Ataupun lain-lain Pastinya aku rugi banyak Ya teman-teman Tapi kalau aku beli second Nanti kalau aku beli second Nah contoh seperti ini Aku beli second ini Dan kalau aku jual lagi Rugiku nggak banyak-banyak Ataupun aku mungkin Bosen ya Bosen aku jual lagi Mungkin aku malah Nggak rugi Malah aku dapat cuan Teman-teman Kalau aku bisa jual Ini lebih mahal Dari Beli sebelumnya Tapi kalau aku beli Baru Terus aku Udah aku buka Terus aku jual lagi Nggak mungkin lah Kita dapat cuan Ataupun mungkin bisa jual Di atas harganya Tapi kalau kalian beli second Contoh ini tadi kan Aku beli Rp1.300.000an Pasti aku Yakin aku bisa Jual di harga Rp1.400.000an Jadi aku sudah Beli handphone second Dengan keadaan bagus Aku pakai Sebentar Dan aku jual Aku nggak rugi-rugi Banyak Malah-malah Aku bisa untung Mungkin itu sih Untuk nilai plusnya Dari sih Kita beli second Tapi kalau beli baru Ya tadi sih Dapat garansi Ini masih bagus banget Teman-teman Kalau kalian beli second-second Yang mungkin baru buka Dosebook Seperti itu Untuk chestnya juga Masih Bagus banget Soalnya masih Satu minggu pemakaian Dan dia sudah Bosan teman-teman Dan Dia harus rugi Rp300.000an Sampai Rp400.000an Ini seperti ini Jadi mungkin Itu saja sih Yang aku bahas Tentang Mending beli baru Ataupun Mungkin Mending beli second Mungkin buat teman-teman Yang belum mengerti Ataupun mungkin buat teman-teman Ada masukan Pernah ngalami Apa yang aku ceritakan Kalian bisa komen Di kolom komentar Di bawah ya teman-teman Pasti banyak kok Yang ngalami Beli baru Terus bosen Terus Beli second Dijual malah Tidak rugi malah Dapat untung Itu juga banyak banget Kalian bisa komen Di kolom komentar Ceritakan Cerita Anda Semenarik Mungkin Mungkin itu saja Dari Saya Terima kasih Mungkin kalau ada kurang-kurang kata Nanti kita sambung Di video selanjutnya Teman-teman Dan mohon maaf Kalau ada kesalahan kata Mungkin menyinggung Buat teman-teman yang Apa ya Bukannya kita meremehkan Kalian tidak bisa beli baru Ataupun mungkin Yang beli baru Tidak harus kalian beli second Jadi disini Aku ingin kasih tahu Kerugian Ataupun mungkin keuntungan Kalian beli handphone baru Maupun beli handphone second Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Yes Mungkin itu saja sih Apalagi ya Yowis itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya